Diusir majikannya TKW Taiwan asal Malang ini sempat terkantung-kantung di jalanan tanpa HP tanpa bekal apapun tengah malam. Seorang tenaga kerja wanita TKW Taiwan asal Malang ini diketahui diusir majikannya tengah malam tadi malam sekitar tanggal 14 bulan Oktober hingga ia kebingungan. Sempat lapor 1955 namun tak ada penanganan cepat hingga membuatnya terkantung-kantung di jalanan hingga ia akhirnya meminta bantuan Faisal Soh. Tak berselang lama ia pun dijemput dan menceritakan perihal kenapa ia diusir majikannya tanpa bekal apapun sedangkan kondisinya adalah pekerja resmi. Menurutnya ia nekat keluar dari rumah majikannya karena diancam akan dipukul jika tidak keluar karena kesalahan saat mencuci baju. Posisi dia tuh gak ada handphone sama sekali. Posisi dia ini diusir sama majikannya sendiri tutur Faisal Soh. Saat ditanya kejadian sesungguhnya seperti apa TKW kelahiran Malang yang pindah di Surabaya karena ikut suami ini mengatakan begini. Kejadiannya pulang sekolah biasanya hari Selasa kan waktunya cuci baju. Saya kan jaga anak idiot. Dulu jobnya Akong ternyata jaga anak idiot jawabnya. Cuci baju kan aku masukin terus majikan melarang aku pakai deterjen bubuk. Katanya bakal putih semua. Sebenarnya sudah sesuai takaran aku. Aku tahu terus ama itu lihat dari dapur sambil marah-marah lanjutnya. Nenek marah karena mbak ini pakai deterjen bubuk dimana nantinya takut bajunya putih semua. Nenek juga marah karena mbak ini tidak nurut padanya. Dikit-dikit kata mamanya tutur nenek. Pertengkaran semakin memuncak hingga nenek atau ama yang mempunyai rumah tersebut mengusir mbaknya ini sambil mengangkat tangan. Mbaknya diusir keluar rumah dan tak boleh bawa apapun dari rumah majikannya. Bahkan uang pun tak membawanya saat ini. Ia berada di shelter Faisal Soh. Jika ada kejadian seperti ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah lapor penerjemah terlebih dahulu agar nanti kamu tidak disalahkan. Yang kedua lapor 1955 dan jangan lupa direkam untuk bukti. Yang ketiga lapor KDI jika kamu mempunyai nomornya. Yang keempat lapor polisi terdekat agar nanti kamu tidak bermasalah. Yang kelima baru kalau keempat cara itu tidak bisa kamu bisa kabur mencari bantuan lainnya. Nah oke berita dikutip dari suarabmi.com ya guys. TKW asal malang diketahui diusir majikannya tengah malam ya hingga ia kebingungan. Posisi nggak pegang HP, nggak bawa uang dan nggak bawa apa-apa ya. Jadi statusnya nih pekerja resmi bukan kaburan ya guys ya. Dia diusir majikannya gara-gara tadi udah apa namanya dijelaskan berita di depan tadi ya. Gara-gara mencuci baju gitu ya. Mencuci baju. Terus sempat berantem mulut dengan nenek atau amah ya kan. Apa namanya kemudian takut dipukul akhirnya dia keluar rumah gitu kan. Keluar rumah majikannya karena diancam akan dipukul jika tidak keluar karena kesalahan saat mencuci baju gitu. Masalahnya sebenarnya cuma sepele ya gara-gara mencuci baju gitu aja ya. Sampai mau diusir keluar rumah gitu ya. Seharusnya kejadian ini nggak mungkin terjadi ya guys ya. Kan sudah disebutkan kalau ada masalah apa-apa yang pertama kali kita hubungin adalah agensi kita atau penerjemah kita. Kalau kita punya nomor handphonenya ya. Pasti kita punya lah. Kartu nama pasti kita ada kan. Kalau ada masalah di dalam situasi lingkungan pekerjaan kita yang wajib pertama kita hubungin adalah agensi kita atau penerjemah kita. Bagaimana nanti caranya menanggulangi masalah ini gitu kan. Kalau misalkan agensi atau penerjemah kita nggak bisa menanganin masalah ini. Ya kita larinya harus ke 1955 atau ICIOU. Kita telpon tapi misalnya kalau telpon ke ICIOU itu pasti lama banget karena 1955 tuh nggak nanganin satu kasus aja. Karena banyak banget yang harus ditangani gitu ya. Betul. Ya jarang banget kita langsung dapat respon dari 1955. Nah yang kemudian kalau misalnya kita nggak dapat respon dari 1955 kita harus lapor ke KDEI ya. Kalau kita punya nomor KDEI makanya kita harus punya kenalan orang KDEI. Kalau bisa ya kita hubungin dia, hubungin beliau. Nah kita jelaskan kasus-kasusnya seperti ini. Ini mungkin mereka atau beliau bisa bantu gitu. Terus kemudian yang keempat. Kalau misalkan dari tiga cara tadi itu nggak ada satupun yang membuahkan hasil. Kita harus lapor ke polisi ya. Lapor ke polisi duit bagaimana caranya. Karena saya belum pernah ya. Karena saya juga nggak mau dapat masalah kayak gini. Kita belum pernah ngalamin masalah kayak gini. Ya tentunya kita kayaknya yang ini diibet banget. Diibet juga di lapor ke polisi nih ya. Karena kita nggak tahu lapornya harus ke polisi. Kan jarang kita misalnya keluar rumah. Kita telpon. Di sini nggak disebutkan. Telepon polisi telponnya berapa nggak disebutkan. Lalu cara yang kelima gitu kan. Kalau misalkan cara. Keempat cara tadi tidak menggunakan hasil. Mau nggak mau kita harus mencari bantuan yang lain. Seperti ini. Tadi untungnya ini. Dilembungkan oleh Faisal. Soal Faisal itu seseorang yang baik banget. Biasanya menangani kasus para TKI, TKW. Yang mengalami masalah setelah Mbok Cikra ya. Kalau Mbok Cikra mungkin udah terkenal ya. Apa namanya. Selalu membantu para TKI, TKW yang membutuhkan bantuan. Dan ini Faisal Soh ini juga bisa membantu juga. Seperti itu. Lalu dibantu sama Faisal Soh ini gitu. Dan mungkin sekarang masalahnya udah clear gitu ya. Jadi gitu ceritanya tadi ya guys ya gitu. Oke semoga berita ini bermanfaat. Balikannya semuanya. Seperti biasa mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku mohon maaf biasanya sebesarnya. Dan tetap keduakan. Semoga kalian semuanya tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur. Jangan lupa selalu senyum, smile. Dan jangan lupa baikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulisan di kelas. Dan tentunya Tuhan tetap berkata kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax